Intro Halo pencinta lovers bagaimana kabar kalian? Saya doakan kabar kalian baik-baik saja Dayan Gentener Keeper Ayak Amsterdam Berdaerah sindo yang ingin bela timnas Indonesia Namun sebelum kita lanjut Dukung channel ini dulu dengan cara like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama Tim nasional Indonesia memiliki banyak agenda di 2022 Yang salah satunya adalah Viala SFU23 di Kamboja Jika ingin menambah kekuatan di lini pertahanan Pemahan keturunan Indonesia Belanda bernama Dayan Gentener bisa menjadi pilihan Siapa Dayan Gentener? Pemain kelahiran 18 Juni 2000 itu memiliki darah Indonesia dari ayahnya Deniz Gentener Menurut pengakuannya, sang ayah berasal dari Bandung, Jawa Barat Ayah saya dari Indonesia Dia dari Bandung Saya sebenarnya ingin ke Indonesia Untuk lihat bagaimana di sana Dan untuk bermain sepak bola di sana Karena Indonesia negara yang indah dan bangga dengan sepak bola Ujar Dayan Gentener di Youtube Yusaha Nubroha Sekedar informasi Deniz Gentener adalah keeper legendaris NFC, Nish Megan Selain itu, Deniz Gentener juga pernah bermain untuk Ayas Amsterdam dan Borussia Dortmund Jadi, darah sepak bola turun dari sang ayah kepada Dayan Gentener Bahkan Dayan Gentener pun bermain di posisi yang sama dengan sang ayah Dayan Gentener memulai karir sepak bolanya dari tim junior Buttercake pada 1 Juli 2011 Dayan Gentener pindah ke Akademi Ajax Dia bermain untuk Ajax hingga kategori U18 Pada 1 Juli 2019 Dayan Gentener akhirnya pindah ke Uni Emirat Arab Untuk membela Al-Wahdah Selama 2 musim di Al-Wahdah Dayan Gentener kembali ke Ajax untuk bermain di tim U21 Dayan Gentener belum mendapatkan kesempatan untuk tampil di tim utama Ajax Meski begitu Dia terus berhati untuk dapat mewujudkan hal tersebut Sementara itu, Dayan juga tertarik untuk membela merah putih di level internasional Ketertarikannya muncul sejak tahun lalu Ketika mendengar kabar timnas Indonesia U20 Sedang mencari pemain-pemain keturunan untuk membela sekuat Garuda di Piala Dunia U20 Saya belum dapat undangan seleksi timnas Indonesia U20 Tapi saya dengar kalau mereka mencari pemain-pemain untuk Piala Dunia U20 Tapi saya dengar itu dari mulut ke mulut Dan juga untuk naturalisasi U, saya ingin itu ujarnya Sebagai mana diketahui Piala Dunia U20 seharusnya berlangsung di Indonesia pada 2021 Tetapi batal karena pandemi COVID-19 Sebagai gantinya, Indonesia akan tetap menjadi tuan rubah Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!